Selamat datang kembali teman-teman di channel youtube saya, kali ini saya mau sharing-sharing ngajak ya teman-teman Jadi disini kemarin ada yang tanya ya untuk WD via Binance itu apakah ada V apa enggak Jadi biasanya saya itu WD via Binance itu ada beberapa metode yang biasanya saya pakai Dan saya enggak kena V sama sekali ya jadi saya kasih info aja ya teman-teman Jadi disini teman-teman itu bisa klik aja dompet kemudian disini ya ada menunya transfer Jadi disini teman-teman itu transfer dulu ya dompet spot ke pendanaan ya misalnya seperti ini Teman-teman itu klik ini misalnya mau WD ini ya PSUD ya sekitar 5 dolar ya atau 10 dolar ya terserah Jadi disini teman-teman itu klik aja ini kemudian konfirmasi ya Konfirmasi nah nanti itu masuk ke pendanaan ya Disini aku pakai bahasa Indonesia jadi mungkin lebih mudah ya Dan disini teman-teman bisa lihat ya untuk balance-nya ya Balance ini adalah balance di pendanaan ya Ini beda ya teman-teman ini yang saya gunakan untuk WD dan disini yang PUSUD itu teman-teman yang tadi kita WD ya Dari spot ya dan disini teman-teman ada namanya P2P ya disini teman-teman ada P2P teman-teman klik aja Disini teman-teman itu pilih yang P2P disini ya Biasanya kan kalau masih belum terdaftar atau masih mula itu biasanya kadang ininya itu nggak P2P Dan disini juga teman-teman bisa lihat ada beli ada jual ya disini Disini ada beli dan jual teman-teman itu pilih misalnya teman-teman kan mau WD ya WD itu klik aja jual disini ada USDT, BTC, BSUD dan lain sebagainya ya Disini misalnya teman-teman itu ada nominal disini limitnya 20 juta ya minimal untuk Teman-teman bisa pilih aja untuk filter kalau saya itu biasanya pakai dana Nah teman-teman klik aja ya kenapa nggak BC atau lain sebagainya Kadang-kadang emang kalau WD kecil ya WD kecil itu biasanya ya WD saya itu WD nya dikit biasanya 10 dolar 15 dolar atau 20 dolar per hari ya kadang-kadang untuk Jajan atau untuk beli-beli apa pulsa dan lain sebagainya Disini teman-teman pilih aja yang ini ya misalnya disini ada minimumnya 200 dolar ya misalnya disini Ada yang limitnya minimal itu 150 dolar 150 ribu ya sorry 150 ribu ya ada yang 200 ribu ada yang 1 jutaan itu metodenya dana Gupe OVO ini bisa transfer bank juga jadi disini teman-teman sesuaikan dengan filter yang teman-teman inginkan Ada shopee pay juga jadi disini banyak ya teman-teman itu kalau misalnya nih teman-teman ingin Coba ya disini teman-teman itu klik aja jual ya kemudian disini teman-teman fiatnya ya fiatnya Disini adalah USDT kemudian disini klik aja semua metode disini teman-teman pilih aja sesuai dengan metode yang teman-teman udah set di menu dukung pembayaran jadi disini aku punya dana yang disini ada total untuk Eh apa kayak kuantitasnya ya nah disini 13 dolar sama dengan kalau di IDR kan kan atau dirupiah kan kan 200-an ya 200 Dikali harga yang tadi yang 14.680 rupiah ya di sini enak kok teman-teman jadi Nolvi ya aku Nolvi yang tak rasakan sih ya teman-teman itu untuk caranya teman-teman bisa lihat di story saya ya di sini aku tiap hari WD di sini kemarin tanggal berapa ini tanggal 20 ya tanggal 20 sekarang tanggal 21 ya tanggal 21 kemarin tanggal 20 Mei Mei itu aku WD 400 ribu terus tanggal 18 sekitar 160-an jadi terus tanggal 17 200 234 jadi tiap hari aku WD dan teman-teman bisa lihat disini detailnya ya di sini aku WD 30 dolaran ini saya pakai dananya dan disini teman-teman bisa lihat teman-teman kalau bingung bisa obrol ya tolong dibantu terus terus secara ini waktunya itu kalau nggak salah sekitar berapa ya 3 menitan aku udah nyampe ke dana ya teman-teman nah ini di story saya ya di story saya ini tiap hari saya WD ya WD via dana meskipun nggak apa ya nggak banyak-banyak ini amat mungkin 200 160 ya itu karena biasa untuk ngisi dana saya ya teman-teman dan teman-teman bisa lihat juga yang untuk disini exchanger nya itu banyak ya banyak tapi saya sarankan kalau pilih exchanger itu tingkatannya atau ininya itu di atas 95 ya kenapa kok di atas 95 atau di atas 98% karena itu kalau rendah banget itu teman-teman takut nyangkut atau orangnya itu kadang-kadang kurang apa ya kurang waktunya kurang cepat jadi tingkat kepuasannya itu rata-rata nggak bagus dan disini teman-teman bisa lihat juga untuk pelepasan rata-rata atau pembayaran rata-rata itu satu menit 30 detik ya jadi mantep banget sih ya ini kalau disini teman-teman kalau nggak ada iklan ya kalau nggak ada iklan di sini itu orangnya nggak aktif ya Nah disini bedanya kalau ada iklan ya kalau ada iklan misalnya disini aku kadang-kadang sih sering gonta ganti ya gonta ganti untuk exchanger nah disini kalau ada iklan seperti ini itu dianya itu aktif biasanya dan fee-nya ini rata-rata beda yang antara bsud sama usdt kalau teman-teman tradingnya usdt itu biasanya agak tinggi daripada bsd kalau teman-teman jual ya yang mungkin beda-beda ya beda-beda harga mungkin ya saya kurang paham juga sih untuk ini harganya ya ini fee-nya gratis dan disini rata-rata yang saya sering pakai sih laki-laki siopi ini ya karena ini threadnya 99,96% pelepasannya satu menit jadi lebih cepat sih ya teman-teman dan disini itu ini adalah pengalaman ya teman-teman ini pengalaman aja yang saya share kalau teman-teman ya kalau WD-nya kecil ini nggak sampai jutaan gitu itu bisa pakai ini tiap hari nggak perlu transfer-transfer ya aku paling banyak sih kemarin WD-nya itu kalau pakai ini ya yang berdasarkan pengalaman itu 125 dollar-an ya 125 dollar-an itu 1.800.000 ini pakai metode dana ya ini aman kok ya teman-teman 1 menit itu udah nyampe ya ini paling banyak ya tak cicil ya biasanya kalau aku WD nggak langsung 100 dollar 200 dollar kadang-kadang ya per WD itu 50-20-30 gitu jadi takut nyangkut juga ya karena disini kadang-kadang namanya dunia online kadang-kadang mungkin takut ya mungkin tak WD itu kecil-kecil aja supaya nggak nyangkut ya teman-teman dan gitu aja teman-teman untuk video kali ini semoga bermanfaat bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom deskripsi dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih